Semuanya namun budaya, nama saya Erika dengan 23.205, saya akan memulai presentasi dengan moralitas. Moralitas secara umum. Moral dengan bahasa latin moralitas adalah ajaran tentang baik buruknya yang diterima umum mengenai perbuatan sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Secara etimiologi, moral bahasa dari bahasa latin yaitu mos yang berada kebiasaan. Kata mos dalam bahasa latin memiliki arti yang sama dengan ethos dalam bahasa Yunani. Bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan sebagai aturan kesusilaan ataupun suatu istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat peran lain, kehendak, pendapat, atau batasan perbuatan secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, maupun buruk. Terdapat kata yang berhubungan dengan moral yang merupakan kata berimbuhan yang berasal dari kata moral yaitu moralitas. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moralitas suatu perbuatan dari segi moral, suatu perbuatan atau baik buruknya suatu perbuatan tersebut. Istilah manusia menyebut ke manusia lain atau orang lain dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak memiliki nilai positif dalam pandangan manusia lain. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosial individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak memiliki kelakuan buruk dan tak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang memiliki sila dan tersipun bersamadi. Itu terdapat dalam Dahmah Pada Syair 110. Hidup damai dan bahagia menjadi harapan dan idaman semua orang. Kedamaian dan kebahagiaan akan tercipta dan terwujud ketika setiap warga masyarakat dapat memahami dan perhatikan moralitas dan norma etika dalam kehidupan sehari-hari. Moralitas dan etika menjadi landasan penting agar setiap orang dapat memiliki perilaku yang baik dan bermartabat serta mulia. Moralitas dan etika adalah kunci terwujudnya hidup damai dan bahagia di masyarakat. Tanpa adanya moralitas dan etika, kedamaian dan kebahagiaan hidup di masyarakat hanya menjadi angan-angan semata dan sulit terwujud. Moralitas dan etika menjadi sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh semua orang dalam kehidupannya, termasuk dalam komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Watak setiap orang dibentuk oleh tingkah laku mereka sehari-hari. Moralitas dan etika menjadi penentu derajat manusia yang membedakan watak manusia satu dengan yang lain. Moralitas dan etika di dalam agama Buddha dikenal dengan silah, yaitu disiplin latihan kemoralan. Silah bukan peraturan larangan, tetapi suatu ajaran moral yang mengajarkan umat Buddha agar bertanggung jawab penuh pada setiap perilakunya, yaitu pikiran, ucapan, dan jasmani. Untuk itu, setiap umat Buddha hendaknya bertindak dewasa dan bijaksana dalam perilakunya. Bagi umat Buddha, khususnya perumat tangga, dasar pelaksanaan moralitas yang diwajibkan untuk dilatih adalah lima pelatihan silah, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar moralitas, umat Buddha menjadi landasan hidup umat Buddha agar memiliki moral yang baik. Pancasila yang terdiri dari Pancasila bertujuan untuk melatih kesadaran dan kewaspadaan kita terhadap segala hal yang dapat memperlemah pengandalian kita. Jika kita mempraktikkan Pancasila secara tekun dan konsisten, maka akan dapat meningkatkan pengandalian diri. Dengan memiliki pengandalian diri, maka kedamaian dan kebahagiaan dalam masyarakat akan terwujud, serta menjadi titik awal kepada perkembangan spiritual menuju kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana. Sebab terdekat dari pelaksanaan Pancasila adalah rasa malu untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji, yaitu hiri, dan rasa takut akibat tindakan tidak terpuji, yaitu otapa. Pancasila disebut pelindung dunia, karena merupakan panduan dasar dari norma dan perilaku baik dalam kehidupan, dan jika semua orang dapat mempraktikannya, maka akan terwujud kehidupan yang damai dan sejahtera. Guru Agung Buddha menekankan pentingnya sila, termasuk Pancasila dalam praktik keseharian umat Buddha. Siapapun pria dan wanita yang memiliki harta tidak dapat dikatakan sikir, tidak menjalani hidupnya dengan sia-sia. Dapat melaksanakan dan menjaga sila dengan baik adalah sesuatu yang sangat berharga. Sila harus selalu dijaga atau dilaksanakan dengan penuh hormat serta sungguh-sungguh. Dalam fasala suta, suta nipata dikatakan jangan menilai manusia dari kelahiran atau fisiknya, tapi dari perbuatannya. Ini mempertegas pentingnya seseorang dalam moralitas yang baik. Guru Agung Buddha juga menyebutkan lima manfaat pelaksanaan Pancasila, yaitu mendapatkan kekayaan yang berlimpah melalui usaha yang giat dan tekun, reputasi baik tersebar luas, penuh kepercayaan diri dalam pergaulan, meninggal dengan tenang, dan setelah meninggal, dunia terlahir kembali di alam surga. Terdapat dalam maha parinibana suta. Dalam dharma, dikatakan pula, seseorang yang ingin hidup bahagia selayaknya untuk menjaga jasmani ucapan dan pikirannya sepanjang siang dan malam maka kebahagiaan akan selalu menyertai mereka yang melakukan. Sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia. Jangan sampai kita terjerumus kepada kenikmatan duniawi yang menyebabkan perilaku kita jauh dari moralitas dan etika. Mari kita buatkan tekad untuk selalu bersemangat mempraktikan Pancasila dalam kehidupan terlahir sebagai manusia karena yang terlahir sebagai manusia adalah jalan yang terbaik dan termulia. Jalan mulia berunsur 8, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, maka pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Untuk mempraktekkan jalan ini tidak mudah, sangat sulit. Disebabkan kebanyakan manusia terjerat dalam kemalatan nafsu indera yang menjadi sumber penderitaan. Tetapi harus tetap berusaha di jalan mulia berunsur 8 ini, karena jalan inilah menuju kebahagiaan. Jalan mulia berunsur 8 ini sebagaimana yang terdapat dalam Mahapari Nibbana Sutta, yaitu kotba akhir menjelangnya wafatnya Buddha dalam mengatakan bahwa jika jalan yang dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, maka tingkat kesusian seperti Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat dapat ditapai, dan dalam dunia ini tidak kekurangan orang-orang. Bekerja tanpa celah itulah berkah utama. Bekerja merupakan dambaan bagi setiap individu. Bekerja bukan hanya terkait dengan pendapatan semata, tapi lebih dari itu. Itu adalah aktualisasi diri, sebuah kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Dengan bekerja, manusia dapat hidup secara terhormat, bermakabat. Terlebih bagi seorang kepala keluarga, bekerja merupakan semangkam kewajiban hidup yang harus dijalani. Dengan bekerja, manusia merasa bermanfaat berguna bagi diri sendiri dan keluarga. Dalam konteks kehidupan sosial, manusia yang bekerja akan dipandang memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup yang dijalani. Sebaliknya, orang yang tidak bekerja dianggap berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain. Menganggur merupakan beban mental dan sosial yang sangat berat untuk ditanggung. Berbagai gunjingan negatif sepering ditimpakan. Sejatinya, menganggur bukan merupakan bentuk kejahatan, tetapi cukup membebani seseorang dalam memenempuh kehidupan berumah tangga yang memiliki berbagai kebutuhan mendasar. Dalam ajaran Buddha, bekerja saja tidak cukup. Bekerja membutuhkan panduan nilai yang mendasarinya sehingga tidak berkentangan dengan prinsip kebenaran. Bekerja bukan hanya menjadi aktivitas ekonomi saja, tetapi sebagai bagian integral dari aktivitas spiritual. Dalam ajaran Buddha, khususnya empat kebenaran mulia yaitu Catari, Arya, Satani, Mata Pencaharian Benar, Sama, Anggur, Jipa merupakan salah satu solusi pembebasan dari derita kehidupan. Sistematika empat kebenaran mulia menempatkan pencaharian benar sebagai jalan mangga yang harus dikembangkan. Dalam konteks ini terlihat jelas bahwa Buddha sangat realistis memandang kehidupan, tidak memandang rendah aktivitas mata pencaharian sebagai aktivitas duniawi, melainkan melihatnya sebagai bagian integral dari kehidupan religius. Penghidupan benar merupakan bagian besar dari moralitas atau silah. Dengan menjalankan kehidupan benar, maka prinsip bekerja akan lebih ditiwai oleh spirit kebenaran, bukan spirit keserakahan. Memahami hal ini secara mendalam, maka seorang perumah tangga yang bekerja keras dengan penuh semangat dan kesadaran telah menempuh sebuah jalan spiritual jalan pembebasan. Tanpa memahami prinsip mendasar ini, maka bekerja akan mudah sekali dikotori oleh tiga racun kekotoran batin, yaitu kebencian dosa dalam persaingan, keserakahan, lopha akan penumbuhkan harta, serta kebodohan moha berupa kecerobohan, ketidakcermatan dalam bekerja. Idealisme bekerja menurut Dahma adalah bekerja tanpa celah. Dalam terminologi bahasa Pali disebut Anukula, penjelasan Maha Manggala Suta mengartikan Anakula sebagai sebuah pekerjaan, kesibukan, dan mata pencarian tidak membawa konflik atau pertentangan. Dapat dijalani dengan damai tenang tanpa menyebabkan kebingungan mental. Tidak menimbulkan konflik dalam hal ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak merugikan diri sendiri dan makhluk lain sehingga dikategorikan sebagai sebuah berkah atau menggalak. Anakula juga diartikan sebagai sebuah pekerjaan yang bersih bebas dari pelanggaran sila. Terdapat beberapa pekerjaan yang dikatakan melanggar moralitas atau sila sehingga layak untuk ditinggalkan atau lebih baik mencari alternatif pekerjaan lain. Bisnis yang dilarang menurut Dahma adalah memperdagangkan senjata, memperdagangkan manusia, binatang yang disembeli, minuman keras, dan racun. Jika dicermati dengan sesama, kelima bisnis tersebut akan bermuara pada kerupian baik diri sendiri maupun pihak lain. Selain mengacu pada jenis pekerjaan yang tidak tercerah secara moral, anakula atau tampakla juga mengacu pada kualitas dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Ukuran tampak cela adalah gabungan antara jenis pekerjaan yang bersih dari pelanggaran sila dengan kualitas menjalani pekerjaan dengan baik atau profesional. Kualitas pekerjaan diliputi dengan spirit kejujuran dan dedikasi ke disipinan secara berkesinambungan akan menyempurnakan kualitas tampak cela dari sebuah pekerjaan. Pekerjaan menjadi sebuah nilai religius yang tinggi karena menggabungkan aspek jenis pekerjaan yang bersih secara moral dan dikerjakan juga dengan cara yang bersih secara moral. Jenis pekerjaan benar dan dikerjakan dengan cara yang benar, bila prinsip ini dapat dipedomani oleh seseorang bekerja maka akan tercipta sumber daya manusia yang unggul dan bermartabat. Ajaran Buddha bekerja tanpa cela adalah sumber dari berkah yang agung. Dalam kitab Jautaka Sang Buddha memberikan 10 persyaratan seorang pemimpin yang baik dasar Raja Dharma yang sebagian besar berisikan pengendalian diri sendiri mengajarkan cara menguasai diri sendiri. sebagai dasar agar dapat menjadi pemimpin yang baik bukan memaksa dan menguasai orang lain yang dipimpin. Karena seni kepemimpinan Buddhis adalah memimpin diri sendiri baru orang lain dan keteladanan merupakan cara yang ampuh untuk memimpin orang. Dana atau kedermawaan merupakan pemimpin yang baik harusnya jangan terlalu terikat dengan kekayaan yang dimiliki. Seorang pemimpin harus bisa memberikan pertolongan berupa barang, uang, maupun tenaga bahkan siap untuk mengorbankan untuk mengorbankan harta yang dimilih untuk kepentingan rakyatnya. Yang kedua merupakan sila atau kemoralan seorang pemimpin harus memiliki sikap baik dengan pikiran, ucapan, perbuatan dan perilaku yang bermoralitas yang baik. Yang ketiga pari caga atau pengorban jika seorang pemimpin harus siap berkorban seperti mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan barang banyak. Yang keempat ajafa atau ketulusan hati pemimpin harus memiliki sikap jujur, ketulusan pikiran, kebersihan, tujuan yang dilakukan secara cita-cita baik dalam kepemimpinan yang dijalani. Yang kelima madafa atau ramah tama dan sopan santun pemimpin harus memiliki sikap ramah tama, simpatik dan menjaga sopan santun melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang keenam tapa atau kesederhanaan pemimpin harus bisa membiasakan diri dalam hidup kesederhanaan dan tidak melebih-lebihkan kebutuhan hidup. Yang ketujuh akoda atau tidak memiliki niat yang jahat memiliki sifat pemaaf dan bersahabat menjauhi niat jahat permutuhan dan kebencian itulah pemimpin yang baik. Yang kedelapan afihimsa atau tampak kekerasan tidak menyakiti hati orang lain memelihara sikap penuh kekeluargaan senang dengan perdamaian menjauhi segala sikap kekerasan. Yang kesembilan yaitu kanati atau kesabaran pemimpin yang baik memiliki kesabaran pada saat mengalami sebuah kesulitan memiliki kesadaran dalam menghadapi hinaan dan juga celahan sehingga dapat menimbulkan kebijaksanaan pada saat menentukan keputusan. Yang terakhir adalah afirodana atau tidak menimbulkan pertentangan tidak menentang dengan menghormati pendapat orang yang dipimpinnya agar dapat memperoleh kemajuan sesuai tujuan dan cita-cita kepemimpinan yang dia jalani. dia harus bisa hidup bersatu dengan anggotanya. Ketika berbicara tentang moral maka tidak akan bisa lepas dari agama karena di dalam agama terkandung nilai moral. Kate R. Robert mengatakan bahwa pada umumnya individu penganut agama memandang agama sangat erat berhubungannya dengan ajaran moral sehari-hari. Moralitas dalam agama juga dipandang sebagai sesuatu yang luhur, tatanan dalam kehidupan sosial yang dijadikan pedoman. Bisa dibilang agama melahirkan moral sehingga seseorang yang beragama dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik semestinya dapat juga memiliki moral yang baik. Salah satu fungsi dari agama adalah penanaman nilai moral dan perkuatan terhadap nilai moral yang ada. Sekian, terima kasih. selamat menikmati.